Pemirsa, Indonesia melaporkan satu kasus cacar monyet atau monkeypox pertama kali pada 20 Agustus 2022. Sejak 13 Oktober, Indonesia kembali melaporkan kasus monkeypox yang kini berjumlah 14 kasus. Kementerian Kesehatan melaporkan temuan 14 kasus cacar monyet di Jakarta yang diderita laki-laki. Dari 14 kasus yang teridentifikasi, 12 pasien diantaranya mengidap HIV. Selain mengidap HIV, pasien cacar monyet melaporkan gejala lain seperti sivilis dan juga hipertensi. Karakteristik pasien cacar monyet berusia 25 sampai 39 tahun, metode penularan kemungkinan besar dari kontak seksual. Teman-teman di daerah, tapi ya kita Alhamdulillah ada bantuan dari ASEAN yang ada 2 ribuan dosis katanya akan dibantu dari ASEAN untuk dikirim ke... Terima kasih telah menonton!